Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif teman-teman di tangan saya ini sudah ada tas HP ya temen atas HP 5 volt ini cas HP yang sudah rusak temen pecas seperti ini ya ini bahas yang sudah rusak ini akan menjadi alat yang super canggih alat apakah itu simak videonya sampai selesai sebelum lanjut tekan like dan subscribe Terima kasih Oke teman-teman kembali lagi ya dengan channel ide kreatif Oke untuk alat yang pertama kita siapkan sebuah cas HP rusak seperti ini ya kemudian kita buka untuk komponen dari cas HP rusak kita ambil untuk trafonya temen setelah saya bongkar hasilnya seperti ini temen ini adalah trafo dari cas HP rusak ya kemudian kita siapkan sebuah transistor ya un transistornya ini adalah transistor D882 ini saya beli sekitar 2000 rupiah temen jika kalian tidak mau beli kalian cari saja di bekas raket nyamu berusak ya di situ ada untuk transistor D882 selanjutnya kita siapkan sebuah resistor ini setelah ini resistor 100 Oh ya temen dengan warna gelang coklat hitam coklat emas selanjutnya kita siapkan sebuah baterai sebuah baterai seperti ini temen ini baterai 3,7 volt ya dan juga yang terakhir kita siapkan sebuah piringan lampu Oke kita langsung saja kita raket untuk alatnya Oke kita langsung saja ya kita raket untuk alatnya saya akan menerahkan dulu untuk dari komponen ini ya dari kaki-kaki trafonya untuk trafo dari cas HP ini ada enam kaki temen yang kedua yang depan ini adalah kaki primer yang yang dua ini adalah kaki feedback kemudian untuk yang dua ini adalah kaki sekunder untuk resistornya saya akan pasang disini temen nah di kaki dua dari feedback disini dan juga dari kaki primer yang sebelah sini untuk pemasangan dari resistor ini bisa bolak-balik ya temen saya akan pasang seperti ini saja oke seperti ini selanjutnya kita pasang untuk transistornya untuk transistor saya akan menerangkan dulu untuk bagian bagiannya temen untuk yang kaki kiri ini adalah emitter kemudian yang di tengah ini ini adalah kolektor dan yang paling kanan ini adalah basis jika kita balik seperti ini ini adalah basis ini adalah kolektor dan ini ada emitter Oke saya langsung pasang saja ya saya akan pasang disini temen nah disini kemudian untuk kolektornya saya akan pasang disini nah seperti ini ya oke seperti ini temen selanjutnya kita ambil untuk pidingan lampunya kita buka bahwa di dalam pidingan ini tidak ada bapak ya temen ini normal seperti kabel biasa saya akan tutup kembali ya nah seperti ini kemudian kita pasang pada kaki sekunder yang di atas ini untuk pemasangannya bisa bolak-balik ya temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan alat yang kita buat ini sudah jadi temen ini akan menjadi Mini inverted yang mana kita bisa menyalakan lampu yang 220 volt dengan cukup memakai baterai yang 3,7 volt Oke kita langsung aja ya kita praktekkan apakah alatnya kita buat ini berhasil Oke langsung aja ya kita praktekkan pertama kita siapkan lampu ya ini lampu 5watt temen-temen kemudian saya siapkan untuk lampu yang 20watt juga seperti ini kita akan nyalakan hanya memakai baterai seperti ini 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 baterai tegangannya cuma 3,7 volt ya Oke saya tes dulu ya Apakah ini bener-bener lampu dari 220 volt dari langsung dari PLN bisa nyala ya oke kita tes menyala temen selanjutnya kita coba untuk yang 20watt juga nah menyala temen-temen Oke langsung aja ya kita tes alat yang kita buat tadi nah yang ini kita coba dulu yang 5watt seperti ini oke kita coba ya nyalakan perlu diingat temen-temen nah untuk pemasangan dari baterai ini jangan terbalik ya temen-temen karena beresiko sekali jika terbalik ini transistor kalian akan jebol temen-temen seperti ini ya dan perlu diingat juga jika kalian sudah mau memasang baterai seperti ini jangan sekali-sekali kalian memegang ini ya karena ini nyentrum seperti listrik PLN temen-temen 220 volt jadi harap berhatian Oke kita lihat untuk warna hitam ini adalah kutub negatif ya kemudian untuk yang putih ini adalah kutub positif untuk yang kutub negatif kalian sambungkan ke arah transistor yang disini nah disini ya kemudian untuk yang positif kalian narahkan di kaki sekunder di kaki primer yang ada resistor yang ada resistornya seperti ini oke sekarang saja kita tes ya putih ke yang ada resistornya positif seperti ini 123 nah menyala temen-temen meskipun enggak terang seperti lampu PLN ya tapi ini cukup ya bagai penerangan jika klik PLN sudah kita lihat menyala temen-temen hasilnya maaf kita tes lagi nah menyala temen-temen oke kita tes ya yang 20 watt ini tadi yang cuma 5 watt apakah yang 20 watt juga bisa menyala oke saya sudah pasang temen-temen kemudian kita tes memakai baterai 3,7 volt perlu diingat jangan sampai terbalik ya untuk yang kutub positif diarah resistor seperti disini kemudian yang negatif diarah transistor kita coba tes 1,2,1,2,3 nah menyala temen-temen untuk yang 20 watt cukup terang ya temen-temen mantap oke temen-temen mantap sekali ya untuk ide kreatif kali ini tapi ini cukup ya bagai penerangan jika kalian suka dengan video-video dari ide kreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video-video saya terbaru dan terupdate lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreatif salam kreatif selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!